Ini tuh semua gara-gara Yusuf. Semua perhatian yang dikasih sayang Papa itu semua ke dia. Papa akan memberikan semua warisan Papa untuk Yusuf. Kita harus nyinkirin Yusuf. Dia sumpahin anak itu digebukin sama preman, atau sama anak jalanan. Bukannya saya mau mengganggu ataupun ikut campur. Tapi saya bisa pastikan anak Bapak Yusuf itu masih hidup. Pokoknya ya, Mas. Kalau Mas mau serius sama aku, aku pengen pesta pernikahan kita nanti meriah. Aku juga maunya begitu. Tapi saat ini, bisnis Papa aku itu lagi turun. Itu bukan urusan akulah, Mas. Yang pasti, aku pengen kalau kita nikah nanti tuh pestanya meriah. Kalau emang Mas gak sanggup, yaudah, mending kita putus aja. Putus? Dewi, aku itu serius sama kamu. Mas pikir aku main-main. Ya, aku juga serius lah, Mas. Dewi, menurut aku, pesta meriah seperti itu mubasir. Yang penting kan pernikahan kita nanti itu menjadi rumah tangga yang bahagia, ya kan? Tapi menurutku gak begitu, Mas. Gimana kita mau bahagia? Kalau yang aku mau pesta meriah aja, Mas gak sanggup. Apa itu yang dibilang serius? Buktiin sama kamu kalau aku itu serius. Yaudah, buktiin. Karena aku mau pulang. Yaudah, aku antar kamu ya. Lagi, lagi. Wih, 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 ayo. Angkat, Pak. Oh, kamu kejauhan ini. Papa ngejarnya capek nih kalau jauh-jauh gak gini nih. Wih. Wah, tuh. Wah, tuh, ayo. Jangan jauh-jauh, sini aja. Nah. Ayo, tenang lagi. Pak, Pak. Pak. Gimana mengenai yang Roni ngomongin sama Papa kemarin? Roni, keuangan perusahaan Papa ini lagi kurang bagus. Hah? Orang pada bangun. Kita masih bertahan aja, mesti bersyukur. Kamu jangan menutupan yang aneh, dok. Tapi ini kan gak aneh, Pak. Roni rasa itu wajar kalau misalnya Dewi minta seperti itu. Kan setiap perempuan itu memang ingin terlihat cantik dan anggun di pesta pernikahan mereka? Cantik dan anggun itu di pernikahan itu biasa. Tapi bukan itu makna pernikahan. Iya, Roni sih ngerti itu, Pak. Ngerti. Tapi calon istri kamu yang gak ngerti, kan? Suk. Ayo, Suk. Tenang bolanya sini. Tenang lagi sama Papa sini. Ini, Pak. Pak, Pak, Pak. Bisa serius sedikit gak sih, Pak? Papa itu orang tua kamu. Papa lebih serius daripada kamu. Ingat itu. Lebih baik kamu cari perempuan yang baik-baik dan mengertiin kamu. Dan Papa gak pernah setuju kamu nikah sama Dewi. Sekarang kamu yang berhimpungan, Pak. Kamu yang susah sendiri. Jadi Papa beneran gak mau bantuin Roni? Kamu itu sudah dewasa. Dan Papa sudah musim bantu kamu. Kamu harus memandiri. Kamu itu laki-laki. Kamu calon kepala rumah tangga. Dan kamu harus memandiri. Tapi, Papa. Ya. Kamu hampir laki dong, sayang. Gimana kamu ya? Pak. Ayo dong, Pak. Masa Mas Roni dikasih Lisa? Enggak. Pak pilih kasih. Emang Papa pilih kasih? Tuh kan, Lisa benar. Maksud Papa, kalau anak laki-laki sama perempuan itu beda. Makanya beda pula cara orang tua memberikan kasih sayang sama mereka. Udah deh, Pak. 100 juta aja. Masa apa gak punya sih? Bukan masalah punya atau enggaknya. Untuk apa sih uang 100 juta? Ya kan Lisa udah bilang, Pak. Lisa mau buka usaha. Kamu udah memikirkan untung ruginya kalau kamu usaha. Udah dong, Pak. Justru itu Lisa minta ke Papa karena Lisa udah hitung untung ruginya. Anak muda seperti kamu itu kan masih emosional. Masih labil. Terus kenapa waktu Mas Roni minta modal buat buka usaha bengkel, Papa kasih? Kamu lihat sekarang usaha bengkelnya, Mas Roni. Tinggal tunggu waktu bangkrutnya aja. Kamu mau kayak gitu? Kalau belum dicoba, mana tau sih, Pak. Bakal sukses atau enggaknya? Gini aja. Kamu bawa proposal sama Papa. Nanti Papa lihat. Apakah kamu layak untuk dikasih pinjaman atau enggak? Papa serius? Segitunya, Pak. Sama anak sendiri. Kenapa? Tentu. Iya, Pak. Yaudah. Kalau gitu, kita ke kamarnya. Iya. Bersilu buku aja. Yaudah. Pris. Pakai berikut gua. Ayo. Bersilu buku aja. Terima kasih telah menonton Gue mau cerita sama lu Masa? Gue tuh minta duit sama Papa buat nikahan gue sama si Devi Tapi gak dikasih sama Papa Sama Mas Masa gue minta modal buat buka usaha? Harus bikin proposal dulu Gue jadi ngerasa kayak bukan anak Papa deh Bener, Liz Ini tuh semua gara-gara Yusuf Semua perhatian dan kasih sayang Papa itu semua ke dia Anak itu semestinya gak lahir Gue kok ngerasa kayaknya dia bukan adik gue ya Mas? Lu bayangin deh Umur dia sama kita tuh jauh banget Gue juga heran sama Papa Mama kan meninggal gara-gara ngelahirin si Yusuf Mestinya itu Papa benci sama dia Tapi ini kok malah sayang? Terus rencana lu apa Mas? Gimana kalau kita minta warisan aja? Gue gak salah Mas Minta duit aja gak dikasih Apalagi minta warisan Ya siapa tau aja dikasih Kita bilang aja sama Papa Kalau ini adalah permintaan kita yang terakhir Besok-besok kita gak bakalan minta-minta lagi Bener juga Ini bagus tuh Mas Warisan Papa pasti banyak Ada duit juga tanah Duitnya kita ambil Tanahnya kita jual Kasperkasnya sudah lengkap semua Pak Terima kasih Pak Ya makasih ya Pak Hati-hati di jalan Ya sama-sama Pak Kalau begitu saya permisi dulu Pak Ya Eh Soni Issa Kebetulan kalian disini Ada yang Papa mau bicarakan sama kalian Pak Tadi itu siapa? Oh Itu notaris Oh notaris Ngapain dia kesini? Itu yang mau Papa sampaikan sama kalian Soal apa sih Pak? Kok kayaknya penting banget? Iya Penting Super penting Iya sih Pak Tapi soal apa sih? Eh Roni Lisa Papa merasa Kalau usia Papa ini gak akan lama lagi Semenjak Mama kamu gak ada Papa itu udah kehilang semangat hidup Papa bertahan sampai detik ini Itu karena Yusuf Papa pengen melihat perkembangan Yusuf Alhamdulillah dan Yusuf sekarang udah kelas 6 SD Dan berkembang dengan Yusuf pesat Oh iya Roni sama Risa Papa minta ya Kalian jagain Yusuf Sekarang uang Papa sudah menipis Dan Papa khawatir kalau Yusuf itu gak akan biar Maksud Papa? Papa akan memberikan semua warisan Papa untuk Yusuf Ini gak bisa dibiarkan nih Kacau kacau ini semua kacau Dan semua ini gara-gara anak itu Kita bisa apa mas? Ini udah jadi keputusan Papa Mana udah kecatat lagi di notaris Kita gak punya kekuatan hukum apapun buat ngelawan Hanya ada satu cara buat batalin keputusan Papa itu Apa mas? Kita harus nyengkirin Yusuf Papa, papa tunggu papa Papa mau jemput Yusuf? Iya nih, Papa sibuk banget Tapi, aduh, gimana? Gimana kalau Roni aja yang jemput Yusuf, Pak? Kamu yakin, kamu bisa Bukannya sibuk kamu hari ini? Ya, lagi gak sibuk lah, Pak Kan Papa tahu sendiri Kalau bengkel Roni itu Hidup enggan, mati pun gak mau, Pak Bisa Kamu mau kemana? Mau pergi, Pak? Eh, eh, Liz Gimana kalau lo temenin gue jemput Yusuf? Boleh Yusuf? Yusuf Kalisa, Kalisa ngapain di sini? Kita mau jemput kamu, sayang Iya Papa mana? Papa lagi gak enak badan Makanya sekarang yang jemput Kalisa sama Kaloni Begitu Pokoknya hari ini Kalisa sama Mas Roni itu mau ngajakin Yusuf jalan-jalan kemana? Mau, Kak Kita mau jalan-jalan kemana? Terselah Yusuf maunya kemana? Asik Ayo, ini udah Ayo Nah, ini kan kita mau jalan-jalan Habis sebelum kita jalan-jalan Kita makan ice cream dulu, yuk Tuh mau? Ya, Kak, mau Cobain, cobain, cobain Kita lomba ya Makanin sampai yang lebih cepat ya Cheers Satu, dua, tiga Yeah, mas Roni kalah Kalah Sayang, mas Roni Yusuf Ya Allah Lindungi nama saya, ya Allah Dia tidurnya pulis banget, mas Nah, Liz Sepertinya turangkot oke, tuh Ayo, mas, buruan Sekarang satu rencana kita sudah berhasil, Liz Sekarang kita harus beralih ke rencana selanjutnya Setuju, mas Woy, ngapain lu tidur tempat gua Mangan, mangan, mangan Ngapain lu disini Hah? Udah tau setawaran sepi Malah tidur disini lu Indah, indah, indah Maaf, pak Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Ada apa, Yusuf? Yusuf mana, Yusuf? Katanya kalian mau jemput Yusuf Mana Yusufnya? Yusuf Yusuf diculik, pak Apa? Apa diculik? Iya, pak Yusuf Jadi waktu kita mau jemput Ada dua orang, pak Yang nyulik Yusuf Mereka naik motor Terus ngebut Itu udah kejar sampai jauh Tapi mereka hilang, pak Terus kalian diam aja gitu Nggak kejar Loni kejar, pak Tapi ngebut Ngejar Tapi mereka itu masuk ke gang kecil, pak Dan mereka menghilang Loni juga sampai turun dari mobil Dan juga lari mengejar mereka Tidak duka yang ada di dunia Tidak di dunia Papa Papa, papa, papa duduk, pak Duduk, pak Papa, kenapa, pak? Papa, kenapa, pak? Papa Papa, kenapa, pak? Kamu, pak, aku kenapa kenapa, kan, pak? Papa, mencari, Yusuf Ha, 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 ha Sekarang, gue yakin Pasti itu anak sekarang sedang kebingungan Gue, dimana? Dimana gue? Ha, 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 ha Dia pasti lagi nangis di pojokan Masih mending kalau cuma nangis Ya kan? Gue sumpahin Anak itu digebukin sama preman Atau sama anak jalanan Kalau perlu ya Dia diculik beneran Tapi mas Kalau beneran diculik Terus sampe dibunuh? Gimana? Iya, iya, iya Gak apa-apa Kan malah bagus Jadi kita itu gak perlu namanya Bikin rekayasa kematian buat dia Kan dari awal rencana kita Kan buat nyinkirin dia Terus semua harta warisan Papa Balik lagi ke kita Ha, ha, bener Cuman ben, lu pinter Ha, ha, ha Kok ngapain, Duduk? Mending sekarang kita pura-pura Nyari si Yusuf Biar Papa gak curiga Ayo, ulat Apa-apa Makasih, segala apa-apa nih Yaudah, kita ajak pulang aja Ayo Ayo, kasih ya Pa Pa Itu apa-apa tuh Pa 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 Masih tak pulang Yaudah, ya, Pa Gak mau pulang Gila aku ketemu Yusuf Gak mau Pak Percuma Papa cari Yusuf Yusuf kan diculik sama orang, Pa Iya, Pa Gila kita serahin semuanya ke polisi Ya, Pa, ya Apa-apa begitu ke Yusuf Ini sekarang, Pa, gak pulang Ayo Yusuf Kita tuh mau lawan rumah Ya, Pa Ayo, Pa Ayo, Pa Ayo, Pa Ayo, Pa Ayo, Pa Percaya Ayo Ayo Percaya Papa, kamu sama kamu Kamu ada di Ulang Pusyuk Kenapa? Nantuk Iya, Pa Yaudah, kalau gitu Kita ke kamar ya Karangin sama kalisang mana ya Pa Pa Papa, tolong Pa Baca ini Baca ini Yakin Ini Yusuf Yakin, Pa Soalnya Roni sudah cek sendiri sama pihak kepolisian Dan sekarang Jenazah Yusuf Ada di kamar mahat Rumah sakit Pa Kita harus berangkat ke sana Biar kita urus matangnya cenari Bilajar Baga Sampai Tsuk Tengah ata Seamız Baga Tengah Se geopolit Si Tengah Se Attention Per Se Yang Kemah Pak Ayo kita pulang Pak Udah sore Kamu duluan aja ke mobil Papamu disini dulu Tapi kita Bisa Sebentar dulu Silahkan ditanda tangan Oh iya Baiklah semuanya sudah jelas Jadi kalau memang Tidak ada yang dibicarakan lagi Saya permisi dulu Terima kasih Pak Terima kasih Pak Permisi Pak Sekarang Kalian sudah mendapatkan Harta warisan Papa Tolong dijaga dengan baik Dan dipergunakan dengan bijak Baik Pak Iya Pak Terima kasih ya Pak Akhirnya semua rencana kita berhasil Akhirnya semua warisan Papa Jatuh ke tangan kita Liss Bulan depan gue bakalan nikahin si Dewi Dan gue bakalan bikin pesta penikahin besar-besaran Liss Oh gitu Pak Baiklah Pak Senang berbisnis dengan Anda Yaudah kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Assalamualaikum Ya masuk Selamat ulang tahun sayang Ya Lihat Papa bawa siapa Kamu pasti Yusuf ya Ya Bu Nah mulai hari ini Yusuf akan tinggal di rumah kita Yusuf Kenalin ini istri Bapak Kamu bisa panggil dengan Ibu Sinta Ya Sayang Panggil Ibu aja Ya Terima kasih Ibu Sinta Panggil Ibu aja Jangan Ibu Sinta Sayang ya Hehehe Hehehe Makasih Amin Sama turang tanpa Makasih Sama turang tanpa Makasih Sama turang tanpa Makasih Yusuf Nih Ibu mau bilang disini Itu kamu bos Jadi kamu mau ngapain aja Ya bebas sayang Ya Ayah Sekarang kan hari ulang tahun kamu Kamu mau minta apa sayang Aku cuma minta semoga ayah diberikan kesembuhan Itu aja Bu Ya Allah Kamu bener-bener anak yang soleh ya Kamu baik banget sih sayang Kalau gitu Ibu pamit pulang dulu ya Kasian ayah kamu udah nungguin di rumah Iya Bu Kalau gitu hati-hati ya Bu Ya Makasih Ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Asafillahirrahmanirrahim Asafillahirrahmanirrahim Ya Allah Sini Papa kenapa sih Ini gelas sampai pecah kayak gini Kalau kena kaki kan bahaya Mendingan Papa tiduran aja ya Mama ambilin minum ya Papa pengen minum kan Ya Ya Bentar ya Papa ya Astagfirullahaladzim. Dewi! 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 Kenapa, Mas? Ada apa sih, Mas? Ada apa, ada apa? Eh, gue laber dan gue mau makan! Tapi mana makannya buat gue? Mas, gimana aku mau masak? Mas kasih duit aku aja? Enggak! Lah, perasaan ini baru kemarin gue kasih lo duit! Emang udah abis? Mas, kemarin kapan sih, Mas? Mas itu kasih aku uang, tiga hari yang lalu. Kayak sekarang udah abis. Dasar panggula mati lu ya? Gara-gara lu, gue miskin! Dan semua itu habis! Gue keres! Lu yang merubah semuanya! Bengkel gue itu wangkrut gara-gara lu! Rumah dijual juga gara-gara lu! Masri macam apa sih lu? Terus Mas sekarang mau gue gimana? Gue mau lu sekarang ke rumah papa. Lu minta duit sama dia! Dan lu jangan pulang sebelum lu dapet duit! Assalamualaikum! Dewi! Ngapain lu kesini? Aku mau minta tolong, Liz. Ada urusan apa? Hmm... Mas Roni... Mas Roni minta... Minta duit? Iya, Liz. Agarnya minta duit juga ke papa. Kemarin-kemarin gimana aja? Kenapa gak sekarang aja Mas Roni yang kesini? Sekalian sungkem sama minta maaf sama papa. Tolong sampein sama dia. Papa gak punya duit. Mohon, Liz. Aku minta tolong. Kalian ngapaan sih? Kalau aku sekarang pulang gak bawa uang, Mas Roni ini mau ngusir aku dari kontrakan. Isang. Apa? Papa? Kenapa papa jadi buta? Udah lima tahun papa buta. Usaha papa dia udah tutup. Buat makan sehari-hari, Gue pake uang warisan yang dikasih sama papa. Dan selama itu juga, Lo berdua, Gak pernah keliatan batang hidungnya. Ya ampun, ma. Maaf. Maaf. Sudah. Sudah lagi. Semuanya sudah berjadi. Tidak pengadamnya sesalin lagi. Yang penting, Kamu sudah mau melangkahkan kaki kamu lagi kesini. Pak. Maafin Mas Roni juga ya, Pak. Ya. Ya. Papa sudah memahamkanku. Silahkan ditanda tangan. Oh iya. Please. Baiklah. Semuanya sudah jelas. Jadi kalau memang tidak ada yang dibicarakan lagi, Saya permisi dulu. Oh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang, Kalian sudah mendapatkan harta warisan, Pak. Tolong dijaga dengan baik, dan dipergunakan dengan bijak. Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Akhirnya semua rencana kita berhasil, Liz. Akhirnya semua warisan Papa jatuh ke tangan kita. Betul. Liz, bulan depan gue bakalan nikahin si Dewi. Dan gue bakalan bikin pesta pernikahan besar-besaran, Liz. Iya, Pak. Tosnya. Tosnya. Aduh, lapar? Eh. Tuh orang mana, sih? Dasar lelet. Di Surabaya pasti lama. Gak tahu apanya orang udah kelaparan. Awas aja ya, ntar deh kalau pulang, ya. Gua ajar. Aduh, lapar. Setelah orang tua aku meninggal akibat kecelakaan, dan bisnis bengkelnya Mas Roni tutup, terpaksa kita jual rumah. Dan tinggal dikontrakan. Tapi sekarang Mas Roni udah gak mau kerja. Dia kerjaannya cuma judi dan mabuk. Dan sekarang kita udah gak punya duit sama sekali. Makanya tujuan aku kesini tuh disuruh Mas Roni. Kami mau pinjam uang ke Papa. Pak. Dewi. Bilang sama suami. Kalau uang, Papa sudah tidak punya. Tapi, Papa punya tanah di beberapa tempat. Kalau kalian mau jual, silahkan. Pak. Jangan, Pak. Kenapa jangan, Isa? Kalau misalkan Papa ngasih tanah ke Mas Roni, nanti Mas Roni lupa diri lagi. Terus dia bakalan sombong dan gak inget lagi sama Papa. Isa, setiap orang punya masa lalu. Dan dia pasti mau belajar. Begitu juga dengan kakak kamu itu. Sekarang Mas Roni dimana? Dia ada dikontrakannya. Gue ikut lo kesana. Hah? Sekarang? Iya, sekarang. Ayo. Pak, pergi dulu ya, Pak. Ya, hati-hati. Masuk. Maaf, Bos. Mas panggil saya. Ya, sebentar lagi saya selesai. Saya minta kamu siapin mobil. Kita pergi makan siang sekaligus ketemu klien. Baik, Bos. Siang laksanakan. Dasar lu ya. Lelet banget sini. Gak tau apa orang apa. Lu yang ngajak dia kemarin? Hah? Enggak, Mas. Pisat sendiri yang minta antar kemari. Terus lu ngapain kesini? Oh, gue tau. Lu mau ngatahin kontrakan gue jelek? Iya. Atau jangan-jangan lu menyumpahin gue, karena sekarang gue udah miskin. Enggak, Mas. Sama sekali enggak. Terus ngapain lu kesini, ya? Jangan mentang-mentang gue nyemis makan sama lu. Jadi sekarang lu mau teratur hidup gue. Mas, cukup. Mau sampe kapan lu terus sombong kayak gini? Semuanya udah selesai, Mas. Kita udah sama-sama susah. Kami mati-mati gue, Mas Bundi. Gue sadar. Gue sadar kalo selama ini gue salah. Dan lu, Mas. Lu harus bisa kayak gue. Bener yang lu bilang kan? Sekarang dia mau teratur hidup gue. Mas, gue ngatur karena gue sayang sama lu. Lu itu satu-satunya kakak gue, Mas. Selama ini gue udah hormat sama lu. Gue bangga. Gue kagum sama lu. Sampai gue nih doain lu, Mas. Tapi apa? Lu gak pernah sadar. Kita udah salah jauh, Mas. Dan apa yang kita alami sekarang ini adalah karma. Cukup, cukup, Liz. Gue gak mau dengar lagi. Gue tau, pasti lu mau ngajakin gue ke rumahnya papa? Hah? Terus lu mau bilang sama gue kalo gue harus minta maaf sama papa? Gak bakalan, Liz. Gak bakalan gue mau minta maaf sama papa. Gak bakal! Udah, Mas. Udah. Apa yang Lisa bilang itu bener, Mas. Kita tuh harus mulai dari nol. Kita harus buka lembaran baru. Gak mungkin hidup kita gini-gini terus, Mas. Ini lagi pecahan baru. Udah, udah sekarang luar. Udah, luar. Pergi, luar. Pergi, luar. Pergi, luar. Terima kasih. Aduk. Ada. Ui. Pak, gak apa-apa, Pak. Saya gak apa-apa. Tapi kata saya ke pabrak. Alisa Ya udah, kalau gitu kita bawa dia ke rumah sakit sekarang ya Tiba-tiba itu bawa ke mobil Angkat-angkat Kita ke rumah sakit Doain semoga mbak Dewi cepat sembuh ya Oh ya Ngomong-ngomong Kita belum kenalan nih Kalau saya Yusuf Kalau nama mbak siapa ya Saya Lisa Oh mbak Lisa Tapi kenapa tadi pas saya bilang nama saya Yusuf mbak kaget gitu ya Enggak, enggak apa-apa Saya cuma Saya cuma keingat almar sama adik saya Emangnya Adiknya mbak itu udah meninggal Sudah Waktu masih SD Maaf ya Enggak apa-apa Mbak Lisa kerja di mana Saya enggak kerja Kenapa Enggak tahu Saya juga bingung mau kerja apa Udah ngelamar kesana kesini Tapi belum ada yang nerima Kalau mbak Lisa kerja di tempat saya aja gimana Kerja apa pak Jangan bapak Panggil aja Yusuf Nah kebetulan Saya punya kantor dekat sini Dan kami juga lagi butuh tenaga OB Kalau mbak Lisa berminat Nah Ini kartu nama saya Oke Wah Hebat ya Masih muda Tapi udah jadi bos besar Ya Ya udah Lalu itu saya ambil Mbak Lisa Permisi ya Terima kasih Lalu itu saya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Berhati, roli panahku. Tidak, Pak. Kemana aja kamu, Naki? Bapak, Mama. Bapak, ini udah berlaku sama Bapak. Kapan saya bisa mulai kerja, Pak? Jangan panggil saya Bapak. Panggil aja Yusof. Maaf, tapi kedengerannya kurang sopan. Mbak Lisa kan jauh lebih tua dari saya. Ya kan? Justru itu jauh lebih gak sopan. Oh iya, nanti kalau Mbak Dewi udah sepuluh, kamu udah bisa mulai kerja ya. Baik, makasih. Ya, siap, siap, Pak. Ini apa lagi? Saya kan udah janji untuk membiayai semua pengobatan Mbak Dewi sampai di semua. Tapi kalau ini... Hadiah dari saya. Hadiah? Buat saya? Ya. Tapi kenapa? Karena tadi kamu udah temenin saya ngobrol dan cerita-cerita. Makasih, Pak. Eh, Yusof. Sama-sama. Maaf, Bos. Mau ngingetin, Bos. Bukannya 15 menit lagi, Bos, ditunggu sama klien ya? Mau meeting, Bos. Meeting di rumah sakit ini jauh lebih penting, Jo. Baiklah, Bos. Kalau gitu, Bos. Tapi itu juga kan lebih penting, Bos. Udah, kalau gitu kamu bukain saya bikinnya. Oke. Oke. Pak Lisa, saya duluan ya. Ya, siap, makasih. Selamat, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Pak. Pak, Alhamdulillah. Lisa akhirnya diterima kerja. Alhamdulillah. Kamu diterima kerja di mana? Tadi Lisa langsung ketemu sama Bos perusahaannya. Lisa diminta kerja buat jadi OB. Kamu gak keberatan bekerja seperti itu. Sekarang mau kerja apa juga Lisa jabanin, Pak. Hitung-hitung mulai dari awal. Sukulah kamu itu. Lisa. Maafin masmu ini ya. Mas, gak aku salah. Eh, Dewi mana? Iya, Mas. Tapi, kalau bukan karena Dewi, pasti udah gue yang ketabrak. Nah, gak apa-apa. Namanya juga musibah. Siapa aja kan bisa kenal. Benturannya sih gak terlalu keras. Cuma luka ringan sama umar dikit. Tapi Dewi belum bisa jalan. Kata dokter sih, 2-3 hari lagi lah boleh pulang. Ya, syukurlah kalau begitu. Mas gak nengokin? Besok pagi aja. Biarin aja dia istirahat malam ini. Tapi, lu temenin gue ya besok? Ah, iya. Siap-siap. Oh iya, Mas. Untungnya, Bos yang nabrak tadi baik banget. Baik banget gimana maksudnya? Iya. Dia yang ngantar ke rumah sakit. Terus semua biaya rumah sakit dia yang ngelanggung. Udah gitu, Mas. Gue dikasih kerjaan di perusahaannya. Terus-terus, pas gue pulang, gue masih dikasih duit, Mas. Serius? Iya. Itu orang apa mereka sih? Kok bisa baik banget? Oh iya, siapa namanya? Gue jadi pengen kenalan. Ya, sekalian aja minta kerjaan. Siapa tau dikasih. Namanya... Yusuf. Yusuf? Dia gak mau dipanggil bapak, maunya dipanggil Yusuf aja. Emang masih muda banget sih. Seandainya aja di kita Yusuf masih hidup, pasti usianya udah sama kayak dia. Aneh. Mas, apa gak sebaiknya kita ngaku sama papa? Enggak, enggak, enggak. Kita gak boleh ngaku sama papa tentang kejadian Yusuf. Buat apa sih kita ngaku? Liz, kejadian itu kan udah belasan tahun yang lalu. Lagian papa juga udah menerima dengan tangan mengenai kematiannya Yusuf. Ya, tapi itu kan bukan Yusuf adik kita, Mas. Cukup, cukup, cukup. Mas, mas sadar gak sih? Kita tuh udah ngelakuin dua kesalahan. Pertama, kita udah nyulik Yusuf. Kedua, kita udah buangin papa soal mati Yusuf, Mas. Atau jangan-jangan? Atau jangan-jangan. Ada apa ya ibu kesini? Yusuf, kamu tahu kan kalau ibu ini bukan ibu kandung kamu? Iya, saya tahu. Emangnya kenapa, Bu? Dan kamu tahu kan kalau selama ini ayah kamu tidak bisa memberikan kewajibannya sebagai seorang suami. gara-gara dia sama. Iya, saya tahu, Bu. Tapi maksudnya ibu ini apa? Ibu, ibu. Maksud ibu apa? Apa-apa? Ibu. Ibu, ibu, jangan kayak gini, Ibu Istifar. Ibu, ibu, saya gak bisa kayak gini, Bu. Tolong. Ibu Istifar, ibu. Saya gak bisa kayak gini. Ibu, sadar, Bu. Lalu, Ibu, jangan. Jangan, Bu. Kamu tuh kurang ngejir banget, ya. Kamu berani-beraninya ngodain ibu, ya. Jo, Jo. Kamu tolong jangan salah sangka. Aku sama ibu gak ada apa-apa. Enggak, Bu, Jo. Dia bohong, Bu, Jo. Bohong dia. Mendingan kamu angkat kaki di sini, ya. Kamu udah kurang ngejir sama ibu. Pergi kamu dari sini. Apa? Mendingan kamu angkat kaki di sini, ya. Berhati-hati, Mas. Beru ada. Beru ada. Beru ada. Tiga. Eh, siapa, Bu? Siapa? Eh, eh. Eh, Siapa, Pak? Eh, balikin. Eh, balikin. Eh, balikin. Eh, balikin. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah tahu siapa kamu, Mak. Apa yang kamu lakukan, Kisip, itu sudah sangat memalukan. Bapak? Bapak ngomong apaan sih? Bapak tahu dari mana? Oh, pasti. Yusuf menggarang cerita, kan, Pak? Bukan. Saya yang beritahu ke Bapak. Kamu tahu apa soal Yusuf? Pasti kamu dibayar ya sama Yusuf? Pak Bos Yusuf itu orang baik. Jadi nggak mungkin kalau dia mau melakukan hal serendah itu. Berarti? Kamu nyalain aku juga? Iya. Pada waktu itu... Ibu istifahatmu, saya nggak bisa kayak gini. Ibu sadar, Bu. Ibu istifahatmu, jangan. Jangan, Bu. Ibu yang berada di kamar Pak Bos Yusuf. Berarti ibu yang salah. Kecuali kejadiannya di sini. Berarti Pak Bos Yusuf yang salah. Karena ini kamar ibu. Kurang hajar banget. Ma! Kamu tuh udah bikin malu papa. Aku ya aja kalau kamu tuh salah. Tepat sama Allah. Minta maaf, Yusuf. Bukan begini caranya. Dengar ya, Pak, ya. Sampai kapanpun, Mama nggak bakal minta maaf sama dia. Baik. Aku juga nggak akan maafin kamu, Mama. Memang kapan, Lisa? Emang lu mau jadi perawan seumur hidup? Emang aja sekarang kalau ngomong. Nanti gue kenalin deh, ya. Lu cara kayak gimana? Tapi ini nggak usah ketinggian. Yang biasa aja yang penting sayang. Yusuf, duduk, Suf. Tuh gimana sih? Dia ini kan calon bos lu. Main panggil Suf-Suf aja. Eh, bukan begitu ya, Pak Yusuf. Jangan panggil bapak. Yusuf aja. Tuh, kan apa gue bilang? Oh iya. Kenalkan. Saya Roni. Saya kakaknya Lisa. Oh iya. Roni. Iya. Berarti yang kemarin kecelakaan itu, maaf ya, istrinya Mas Roni. Iya, betul banget. Tapi nanti siang dia tuh udah bisa pulang, Pak. Alhamdulillah. Tapi kalau gitu, Mbak Lisa besok udah bisa mulai kerja di kantor saya. Siap. Oh iya. Kakak saya ini gimana? Maksudnya apa sih? Iya, dia sama kayak saya. Pengangguran. Padahal dulu punya bengkel besar, loh. Oh iya. Jadi maksudnya ikutan kerja? Iya, kalau ada lowongan. Ada, ada, ada. Serius ada, Pak? Iya. Alhamdulillah. Makasih. Maaf, Pak. Saking gemiranya. Iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kebetulan juga memang kita lagi butuh orang baru untuk ngurusin mesin. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Jadi saya juga bisa mulai besok. Boleh. Kalau memang kalian gak keberatan, bisa besok. Iya, Jok. Ada apa? Pesan, Pak Pak. Pak Bos harap segera pulang, Pak Bos. Iya, kenapa sih? Kok penting banget? Emang ini ada apa sih? Iya, itu Pak Bos. Ibu kabur, Bos. Dari rumah, Pak Bos. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kalau gitu aku pulang sekarang ya. Maaf ya, aku harus pulang dulu sekarang. Soal rumah sakit, saya akan hindu semuanya ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Oh, ayo. Kok ayo, saya bisa. Bos lu baik banget ya. Udah ganteng, muda. Sayang. Ya. Ibu kemana ya? Ibumu pergi, Sook. Tapi ayo gak tahu dia pergi kemana. Mungkin dia malu setelah apa yang dilakukan sama kamu. Maafkan aku, ayo. Aku tuh sebenarnya gak ada maksudnya, Pak Bos. Kamu gak salah. Mbak Jo sudah cerita semua sama ayah. Kamu gak usah khawatir. Kamu. Kamu gak salah, Sook. Makasih banyak ya. Jo, terima kasih ya. Sama-sama, Pak Bos. Saya permisi ya. Sama-sama, Pak Bos. Bukan salah. Hati-hati, Sook. Ya, makasih. Ayo, Jo. Mau kita cari kemana lagi ya, Ibu Pak Bos? Jo. Kamu kan biasa nganterin Ibu. Jadi coba kita cari tempat yang biasa Ibu lewatin. Siapa tahu Ibu lagi lewat di situ. Ya, emang Ibu kalau pergi kemana-mana selalu lewat sini sih, Pak Bos. Mana lagi sih, Ibu. Enggak, coba ditelepon aja, Pak Bos. Udah. Aku redelpon tapi HP-nya gak aktif. Maafin saya ya, Pak Bos ya. Saya terpasang ngomong yang sebenarnya sama Pak Imam. Sebab saya gak mau nanti Pak Bos yang dipitnah gitu sama Ibu. Enggak. Enggak ada siapapun yang salah. Ibu juga gak salah. Sekarang yang terpenting, kita cari Ibu dulu. Kita fokus cari Ibu. Baik, Pak Bos. Papa hari ini senang banget. Kita bisa kumpul satu keluarga. Termasuk kamu, Dewi. Iya, Pak. Oh iya. Gimana dengan bekas luka kamu? Sekarang udah membaik kok, Pak. Papa salut sama kamu, Dewi. Kamu bisa sehebat itu. Pak, Dewi itu berubah menjadi sosok wanita yang tangguh dan kuat, Pak. Saya aja yang terlambat menyadarinya. Kita semua terlambat menyadarinya bahwa keluarga itu adalah segalanya. Tidak ada rumah yang lebih hangat adalah selain keluarga. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak satu sekali. Waktu Papa buta, aku sadar kalau misalkan aku gak bisa terus-menerus kejar dunia. Makanya akhirnya aku memutusin gue tinggal di sini buat ngerawat Papa. Aku sampai gak kerja. Cuma mengandalkan warisan dari Papa. Bahkan sampai sekarang aku belum berumah tangga. Bisa, Papa ucapkan terima kasih lah untuk kamu. Mulai saat ini, kamu bisa mengejar dunia kamu, cita-cita kamu, keinginan kamu. Kan sekarang udah ada Dewi di rumah yang melamainin Papa. Iya betul, Lisa. Sekarang, biar aku yang rawat Papa. Kamu udah bebas lakuin apa aja. Oh iya, Lisa. Sebagai kakak lo, gue doain semoga lo itu yang tinggi jodoh. Amin. Siapa tahu aja di kantor baru, ntar ada laki-laki yang ngaksir dan tertarik sama lo. Abis aja, Mas. Yaudah, Lisa berangkat ya, Pa. Iya, Mas. Apa ya? Hati-hati ya, di jalan. Oh iya, gimana? Bajakku udah rapi belum? Rambut-rambut aku udah... Udah, Mas. Udah keren kok. Yaudah. Terima kasih ya, Kamu. Oh iya, Mas. Nanti pulangin langsung ke rumah ya. Soalnya sekarang yang kangen. So, kamu gak cuma aku, tapi dua orang. Siapa? Aku dan anak kita. Dewi, kamu hamil. Ya Allah, Alhamdulillah. Berarti, sebentar lagi aku gak jadi bapak. Aku jadi kakek, Pa. Alhamdulillah. Yaudah, nanti kita selamat. Yaudah, mas. Yaudah, aku jangan diperangkat dulu, ya. Kamu berangkat ya, Pa. Ya, tapi. Dati, Mas. Pak, Bos. Apa mereka udah datang? Sudah, Pak, Bos. Saya lihat tadi, Mas Roni udah mulai bekerja di... Bagian mesin dan Mbak Lisa pun saya lihat beraktifitas. Beres-beres ruangan staf karyawan, Pak Bos. Bagus, bagus. Kalau gitu, nanti siang aku mau ngajak mereka makan. Oh iya, Pak Bos. Maaf, ada yang mau saya tanyakan, Pak Bos. Soal apa? Ya, soal mereka, Pak Bos. Sebenarnya mereka itu siapa sih, Pak Bos? Sepertinya, Pak Bos mengistimewakan mereka, Pak Bos. Bejo. Iya, Pak. Ini rahasia, ya. Dan aku minta kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Baik, Pak Bos. Mereka itu adalah... Kakak-kakak aku. Yang benar, Pak Bos? Mereka kakak-kakak kandung aku. Terus, mereka udah tahu belum, Pak Bos? Belum. Kenapa nggak dikasih tahu aja sih langsung gitu? Bejo. Aku bahagia lihat mereka senang. Jadi aku nggak mau merusak semua itu dengan menceritakan ke mereka siapa aku sebenarnya. Kalau aku itu adalah adik kandung mereka. Baiklah, saya paham, Pak Bos. Ya udah. Kalau gitu, kamu bisa balik lagi. Berdukas. Oke, siap, Bos. Terima kasih, ya. Ini masakan kamu. Iya, Pak. Emang kenapa, Pak? Masakan aku nggak enak ya, Pak? Bukan nggak enak. Justru masakan kamu itu enak sekali, Wi. Papa bisa aja. Serius, Pak, enak. Serius? Masakan kamu itu enak sekali. Kayaknya kita harus cari investor, Wi. Soalnya, anak-anak ada beberapa. Jadi kita bisa bikin restoran di sana. Hah, bener, Pak. Mau bikin restoran buat Dewi. Biar nanti Papa yang bilang sama Ronnie, ya. Makasih banyak, ya, Pak. Masuk. Pak Bos. Apa ini mereka, Pak? Mas Roni dan Balisa. Pak, eh. Yusuf, manggil kami berdua. Iya. Silahkan duduk. Iya. Ada apa, ya? Saya minta besok bawa ayah kalian ke sini. Ayah kami kemari. Ke kantor, maksudnya. Iya. Maaf, tapi buat apa, ya? Saya ada hadiah buat ayah kalian. Hadiah? Hadiah apa? Itu kita lihat aja besok. Tapi, maaf sebelumnya. Sejak ayah kami buta, ayah itu hampir gak pernah mau keluar rumah. Apa kamu bilang? Ayah, kalian buta. Iya, Pak. Eh, Sub. Eh, Iyusuf, maksud saya. Ya udah, ya udah. Kalau gitu sampai besok. Jangan sampai telat, ya. Baik. Ya udah, kalau gitu kalian bisa tinggal di rumahnya. Ya udah, ya udah. Ayah. Aku ada kabar gembira nih, ayah. Kalau, kalau akhirnya aku udah bisa ketemu sama papa kandung aku. Dan besok kita udah janji untuk ketemu di kantor. Udah puluhan tahun, ya. Aku gak kebayang gimana rasanya. Udah lama banget aku pendam rasa kangen aku sama papa kandung aku. aku cuma bisa bilang terima kasih banyak, ya. Karena ayah udah ambil aku jadi anak kankan. Kalau bukan karena ayah, aku gak tahu gimana nasib aku di jalanan. Ayah? 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 Ayah, denger kan aku ngomong barusan apa? Ayah? Astaghfirullahaladzim Nalillahi wa inalillahi roji'un Ayah 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 Apunilah sekali dosa-dosa ayah Nampangkanlah kuburnya Terangilah kuburnya dengan cahaya Udah lah sekali pertanyaan-pertanyaan dia sama malaikat Terima kasih telah menonton! Kok bisa habis suami saya ada di kamu? Saya nemu tes di bangku waktu saya pengen tidur, Bu. Bentar, bentar. Bangku mana? Sebentar, sebentar. Iya, Pak. Halo? Yusuf, ya? Kamu di mana, nak? Saya di depanmu, dekat pakalan angkos. Oh, iya, iya. Saya tahu. Nah, Yusuf, kamu dengarin, nak. Kamu jangan kemana-mana. Saya akan gitu sekarang, ya? Iya, Pak. Sebentar, emang papa tahu kelimatnya. Papa kisah dulu, ya? Tunggu ke sini, ya? Udah, iya. Papa tiati, ya? Iya, Pak. Yusuf? Iya, Pak. Ini tas, Pak. Apa? Maaf, tadi saya angkat teleponnya. Iya. Gak apa-apa, Yusuf. Oh, iya. Kalau boleh papa tahu, kamu ngapain di sini? Tinggal kamu di mana? Kaliannya jauh dari sini, deh, Pak. Kamu masih punya orang tua, Pak. Iya, Pak. Tapi nggak tahu di mana, Pak. Kasian banget sih, Pak. Udah, kalau gitu, kamu ikut ke rumah bapak, ya? Tapi saya mau pergi ke rumah bapak, Pak. Iya. Tapi sementara ini, kamu tinggal sama bapak dulu. Nah, sekalian kita cari tahu di mana orang tua kamu, di mana rumah kamu. Iya. Berilah kami semua keselamatan dan kesehatan yang baik. Amin. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kalau boleh tahu, Pak, ini makamnya siapa, ya? Oh. Ini makamnya al-mahum istri saya yang meninggal ketika melahirkan anak saya. Namanya Yusuf. Yusuf hidup sampai kelas 3 SD. Tapi, masih biasa sangat tragis, kok. dia dicunggu. Bukan yang saya mau mengganggu ataupun ikut campur. Tapi, saya bisa pastikan anak bapak Yusuf itu masih hidup. sebentar lagi bapak akan ketemu dengannya. Saya permisi dulu ya, Pak. Yusuf hidup. Assalamualaikum. Hei. Hei. Siapa kamu? Hei. Hei. Kamu siapa? Terima kasih. 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 Jok, Terima kasih. 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 Terima kasih.